Ketua DPRD Provinsi Jambia di Purwanto untuk kesekian kalinya dipercaya untuk membacakan teks proklamasi dalam upacara peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun 2023. EDI memaknai tugas tersebut sebagai kehormatan tersendiri paginya. Ketua DPRD Provinsi Jambia di Purwanto mendapat kepercayaan untuk membacakan teks proklamasi dalam upacara peringatan hut kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 tahun yang berlangsung di lapangan kantor kemudur Jambia pada Kamis pagi. Pembacaan teks proklamasi ini bukan untuk pertama kalinya bagi EDI Purwanto sehingga ia memaknainya sebagai kehormatan tersendiri. EDI mengungkapkan bahwa momentum pembacaan teks proklamasi secara tidak langsung kembali mengulang ingatan saat Bung Karno membacakan teks proklamasi. Bagaimana suasana perjuangan Bung Karno saat memproklamasikan kemerdekaan yang penuh keberanian di tengah imperialisme barat yang luar biasa. Oleh karena itu bertempatan dengan HUD RI ini EDI mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk terus menjaga kedaulatan negara dan meneruskan cita-cita bangsa. Ini lagi saya tekankan, negara ini didirikan tidak gampang, prosesnya panjang, beratus-ratus tahun. Para ponifan kita menyatukan persepsi, menyatukan gagasan, semuanya pekorban keringat, tetesan air mata, darah, semuanya untuk NKRI yang kita cintai. Hari ini kita sudah berusia 78 tahun, tentu kita semangat ini sebagai sebuah momentum yang baik bagi kita untuk melangsungkan, untuk menjaga dan menegakkan NKRI dan pemerintah kemasalahan lainnya. Kemudian kita juga bagaimana isi situasi ini tetap polusif, hindari pernyata-pernyataan yang bisa menimbulkan polarisasi di tengah-tengah rakyat. Apalagi kita akan menghadapi tahun politik, mari bersama-sama kita tetunggu kembangkan dalam jiwa kita, dalam diri kita bersama-sama. Kita jaga NKRI yang telah didirikan oleh para ponifan yang kita cintai. Mungkin itu dan harapan kami sekali lagi, mari bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk membangun negeri yang kita cintai. Tadi kesekian kalinya Pak Yidi membacakan teks portal masing mungkin bagaimana Pak Yidi? Ya bagaimana ya, itu pasti di dalam hati kita suasana dulu seperti apa, bukan memproklamakan kemerdekaan. Di tengah-tengah keberanian luar biasa, di tengah-tengah tutup luar biasa, di tengah-tengah imperialisme barat yang luar biasa, sehingga berani menyampaikan itu tentu kita juga menjiwa di mana itu sebagai sebuah kehormatan bagi saya untuk setiap tahun menyampaikan pembacaan proklamasi seperti ini. Edi Purwanto juga menekankan semua pihak untuk menghindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat. Mengingat akan menghadapi tahun politik, mari bersama-sama memupuk kebersamaan dan berkolaborasi membangun negeri. Terima kasih telah menonton!